Oke guys, balik lagi dalam vlog Saya Aris Dien Dan sekarang saya lagi ada di rumah Dan progres ini tuh sekarang udah selesai coy Jadi di belakang udah ada rak-raknya Dan gue bakalan tunjukin Seperti apa Untuk Apa Dekorasi dan rak-raknya itu Yuk mari ikuti videonya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Dukung terus channel ini agar berkembang Dan memberikan banyak manfaat untuk para pecinta bonsai Karena bonsai adalah seni dan seni adalah hidup Thank you Nah, nih Ini udah jadi nih cuy sekarang Ini udah jadi 100% Dan Saya cukup Senang sekali Karena apa yang saya mau tuh Kayak rak-rak seperti itu tuh Itu udah dateng Dan ini hasilnya tuh seperti ini Jadi kalau Kita lihat dari jauh tuh ada Satu, dua, tiga, empat, lima Dan karena Di atasnya kita belum Banyak Bonsai-bonsai Jadi masih agak kosong ya Dan yang kerennya lagi nih cuy Jadi disini tuh ada lampu Ada lampu Ada lampu juga di sebelah sana Tadi dia buat nembak ke kanan ke kirinya Dan ini tuh keren banget lampunya Lampunya itu Dari tenaga surya Jadi pakai panel surya dan Itu tanpa listrik Jadi dia ketika Cuacanya Apa Ketika siang hari Dia mati dan Ketika mulai sudah Apa Menjelang malam Itu akan nyala sendiri Dan Jadi membuat Biasan-biasan cahaya yang keren banget Seperti ini Nah Tuh kan Ini Saya kasih lihat granitnya Nah ini granitnya tuh seperti ini nih Jadi kenapa pakai granit Karena Kalau saya memakai kayu Dia nanti akan Melewat di tengahnya Jadi akan melengkung Jadi solusinya adalah granit Solusinya adalah granit Dan Ini juga dipisar Agar dia Apa Bisa menahan Kuat Beban gitu Tapi Lebih baiknya lagi sih Sebenarnya sih konsepnya tuh pengen banget Si granit ini tuh ditanam Ditanam dalam tembok Karena berhubung temboknya udah jadi duluan Mau gak mau harus pakai siku Dan Bikin sikunya itu Yang harus yang agak tebal dan Agak kuat Dan ini tuh paling diisi Apa rak-rak seperti itu Diisi-isi mame seperti ini tuh Ya kan Nah Mungkin ada teman-teman yang mau Menyumbangkan mame nya Atau Menjual mame-mame nya Yang sudah jadi bisa hubungi saya Kalau harga nya cocok Dan disini ada pohon Sianci Ini karena lahannya sempit Jadi nge-ground nya itu Medianya diperbesar dengan bak Pakai bak mandi Dan ini ada pasir malang juga Ada apa Ada dekastar Sebagai penyuburnya Dan ini dia Asoka yang sedang berbunga Idi Asokanya merah banget Cih Tuh Kan Kalian bisa lihat kan Dan nih ya Asoka tuh butuh banget Sinar matahari yang Cukup Karena dia Untuk menumbuhkan Si bunga-bunganya Dan tak lupa juga Kita harus memberi pupuk Seperti dekastar nih Ini kayak dekastar Ya kan Dekastar Dekastar Dan Dia juga Tanaman yang Butuh air Sangat banyak Karena dia Apa Sangat Apa sih Terlalu Apa ya Ketika cuaca terlalu panas banget Dia butuh air juga Jadi Cukuplah untuk penyiraman Dua kali sehari Kadang kalau misalkan Dia layu Dia kekurangan air Si Apa Si bunganya ini layu Makanya kalau misalkan Kurangan air Langsung diselam aja Karena kan Ketika merah begini kan Jelek banget sih Kalau misalkan Sampai bunganya layu Dan Di sebelah sini ada Sancang Wih Sancangnya Bentuknya formal nih Jarang-jarang kan Biasanya meliuk-liuk Dan ini Pas banget sih cuy Tuh Pas banget Ini serasa bikin pameran Sendiri aja sih Ya kan Idi Ini prospekan banget nih Sancang Dan Disini ada si Anci Si Anci Si Anci ini udah lumayan keren banget Kebenaran waktu itu Dapet dari temen Dan ini gokil banget sih cuy Si Anci Keren Dan Di sebelah sini Saya mau kasih lihat Sini ada anggur Brazil Ini juga dapet dari temen Kebenaran waktu itu Pohon Masih belum bentuk bonsai ya Kebenaran ini masih Belum tinggi banget Akhirnya dibentuk Untuk awal-awal Suka banget bonsai Jadi Pohon itu adalah salah satu Ketika saya Menyukai bonsai Dan kalau kita lihat di atas Itu ada Anting putri daun mikro Mame Idi Daunnya padat banget kan Dan disini ada Sancang Sancangnya prospek banget Sancangnya prospek banget Dan di atas-atas itu Yang kecil-kecil itu Ada Bulmus Ada anting putri Anting putri Anting putri Dan Situ ada sisir Daun mikro Wih Keren cuy Nih Dia nih Sancang lagi nih Oh Sancang mame cuy Keren banget Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima pohon Dan yang atas-atasnya nih Belum keisi nih Saya butuh mame-mame nih Mungkin ada temen-temen Penonton setia channel saya Yang ingin berbagi pohonnya Bisa ditaruh di pajang disini Maksudnya berbagi Itu Maksudnya bisa mengizinkan saya Untuk membeli pohon Dari temen-temen Yang sudah lumayan jadi ya Tapi mame Kalau bisa Bisa hubungin saya aja Kalau harganya cocok kan lumayan Benar gak Haha Dan Untuk Pembuatan kayak gitu Sebenernya murah Jadi dari granit aja Jujur Saya beli Per Per batang itu Per piece nya ya Per piece nya itu Seratus ribuan Seratus ribuan Dan bikin Siku-siku nya seperti Siku-siku nya ini tuh Bikin ya Per biji nya itu Per piece nya itu 25 ribu Nah 1 keramik 1 granit nih Saya kasih 3 Karena untuk Penopang kekuatan ya 3 Dan LED nya Ini LED nya kan Panel surya nih Jadi dia bakal nyala nih Ketika saya tutup Misalnya kan Dia kan Akan nyala ketika gelap Nih Keren banget cuy Menurut saya sih Ini keren banget Tuh Dari jarak jauh Jadi kalian bisa Ketika Kalian bangun tidur Kalian bisa Apa Memandangi bonsai Bonsai seperti ini Dengan penataan yang cukup rapi Mungkin Ini bukan Konten untuk sombong Atau apa Tapi ini untuk Hanya menginspirasi Biar teman-teman juga Dengan lahan yang terbatas Seperti ini ya kan Bisa menata bonsai Hendangan sangat rapi Ya mungkin Cukup segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa juga Untuk like, komen, dan subscribe Dukung terus channel ini Agar berkembang Dan memberikan banyak manfaat Untuk para pencinta bonsai Karena bonsai adalah seni Dan seni adalah hidup Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!